Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahendra Tamuhammad dari kelas A dengan nimi 0721038 Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan alat yang telah saya buat Pada mata kuliah proyek kreatif 1 yaitu dengan judul alat pendeteksi aspek bakaran atau gas kebocoran Demi mencegah terjadinya kebakaran Karena pada video sebelumnya saya telah mempresentasikan alat apa yang saya mau buat Dan sehingga pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan demonstrasi dari jalannya Atau cara kerja dari rangkaian alat yang telah saya buat ini Langsung saja ke demonstrasinya Dari rangkaian yang telah saya buat saya sendiri disini menggunakan lewat PCB Untuk menghubungkan antara komponen-komponen sehingga saya menyatukan komponen-komponen yang ada disini menggunakan solder Seperti bisa dilihat menggunakan solder yang sudah timah yang dilelehkan Dan saya menggunakan soket baterai sebagai sumber tegangan Dan saya sendiri menggunakan baterai 9V untuk menyalakan rangkaian yang telah saya buat ini Langsung saja kita uji alat rangkaian ini menggunakan korekresen plus disediakan tadi Dan disini dapat terlihat bahwa rangkaian telah terhubung dengan sumber tegangan yaitu sebuah baterai 9V Langsung saja kita uji coba Satu Dua Tiga Dan jika saya matikan Maka rangkaian akan mati Kurang lebih seperti itu cara kerjanya Sekian untuk penjelasan video saya ini Dari alat yang telah saya buat Mungkin kekurangan dari alat yang telah saya buat ini yaitu kurangnya jarak dari Kurangnya jarak deteksi dari alat ini sehingga Alat ini bekerja hanya dalam Hanya akan mendeteksi gas dengan jarak yang dekat Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih